Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jalur dan warna kabel kiprok Yamaha VKZR teman-teman nah jalurnya itu kemana aja dan apa warna kabelnya langsung saja kita ke pembahasan nah ini adalah yang namanya kiprok jok atau regulator alias rectifier teman-teman kalau di VKZR posisinya disini temen-temen nah disini nah dibawah jok ya temen-temen Oke nah kemudian salurnya adalah kita lepas dulu nah disini ya putih ini putih ini adalah dari sepul bagian pengisian aki temen-temen nah sepul itu di bagian sini temen-temen di dalam sini itu ada sepul nah warna kabelnya putih dan kuning kalau putih ini itu bagian yang untuk mengisi atau charger aki nah ini ya berarti ini ini input pengisian kemudian yang merah ini itu output pengisian yang menuju aki temen-temen jadi ini adalah input pengisian dari sepul warna kabelnya putih kemudian ini adalah merah outputnya yang ke aki temen-temen melewati sekring temen-temen oke nah ini temen-temen melewati sekring ini nah yang ke positifnya ya bukan yang ke negatifnya oke jadi seperti itu mana ini nah ini sekring jadi kabel merah itu itu hubungannya kesini temen-temen nah ini merah ini merah ini ya untuk mengisi aki oke kemudian warna hitam hitam ini ya hitam ini ground ground itu yang ke rangka motor body motor nah itu ground negatifnya kemudian yang terakhir adalah warna kuning kuning ini adalah ke lampu utama temen-temen jadi lampu utama itu ini sepul kemudian di jumper lagi atau dikabungkan ke buhlam lampu melewati melewati saklar ini temen-temen oke ketika kita saklar hidupkan maka lampu ini itu menyala jadi seperti itu oke jadi kesimpulannya adalah di VKZR itu mempunyai empat pin atau empat suket ini adalah input pengisian kemudian ini adalah output inputnya 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 berwarna putih outputnya berwarna merah kemudian groundnya hitam ini ya ground kemudian bagian lampunya warna kuning ini jadi bahasa gampangnya seperti ini input input output pengisian ground lampu jadi seperti itu oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye 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 bye